oke selamat datang kembali di bibit indonesia di video kita kali ini kita akan menunjukkan cara membuat sekam bakar jadi untuk bahannya kita pakai sekam padi ini biasanya kan dibuang jadi kita manfaatkan untuk sekam bakar tahap pertamanya kita tuangkan dulu sekamnya sampai membentuk satu gundukan seperti ini alat-alatnya kita menggunakan ini kardus yang kita kasih rongga di dalamnya belum sama koran dan tentunya nanti ada kore api udah gitu aja langkah pertamanya kita buat rongga di dalam setelah dibuat rongga kita tumpuk lagi dan kita masukkan koran ke dalam rongga kardusnya tadi kemudian kita bakar kita bakar sampai terbakar galemnya seperti ini kita tambahin lagi korannya biar apinya cepat besar biar cepat selesai prosesnya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kalau sudah kayak gini sudah keluar asapnya berarti itu tandanya apinya masih menyala di dalam ini kelihatan gak ada apinya tapi itu masih nyala di dalam jadi jangan dipegang dengan tangan kosong ya kita nunggu ini mungkin sekitar 2 atau 3 jam nanti kalau sudah warnanya berubah jadi hitam berarti sudah selesai ini sudah mulai terbakar ya jadi kardusnya sudah menghitam dan ada api-api kecil di dalamnya ini kardusnya sudah terbakar penuh jadi terlihat kan apinya besar dan di pinggirnya sudah ada hitam hitam berarti sekamnya sudah terbakar kita naikkan sekam yang masih belum terbakar biar terbakar semuanya biar rata lah dan ini kita tunggu lagi prosesnya ini adalah sekam yang sudah terbakar ya jadi prosesnya sudah hampir selesai kita tinggal menaikkan yang belum terbakar dibakar biar semuanya terbakar rata kalau seperti ini kan tidak terlihat api tapi sebenernya ini di dalam gundukan baranya masih menyala dan itu sangat panas jadi hati-hati saat menanggung ini adalah proses yang sudah selesai ya jadi hitamnya sudah merata itu tinggal yang di pinggir-pinggirnya itu berarti sisa-sisanya aja jadi kalau kita ratakan nanti dia akan terbakar dengan sendirinya jadi kita ratakan dulu biar nanti untuk memadamkan baranya itu lebih mudah terlihat itu bara-baranya ini adalah baranya yang harus kita padamkan biar enggak sampai jadi abu karena kita butuhnya sekambahkan bukan abu oke jadi kita siram pakai air sampai bener-bener enggak ada baranya jadi proses untuk penyiramannya itu harus berulang-ulang ya harus merata karena baranya itu ada di dalam sekam dan itu hampir tidak terlihat tapi itu panas jadi harus bener-bener rata kita lihat ini adalah sekam bakar yang sudah jadi sudah disiram tadi kita lihat enggak ada asapnya kan sudah enggak ada asapnya dan kita korek-korek di dalam juga baranya ini sudah bilang tinggal sekam bakarnya dan inilah hasilnya sekam bakar yang kita butuhkan adalah sekam bakar ya bukan abu sekam jadi seperti ini bentuknya dan inilah yang bisa digunakan menjadi media tanam yang bagus kenapa harus sekam bakar karena sekam bakar itu memiliki fungsi yang sangat bagus untuk dijadikan media tanam berfungsi untuk menggemburkan tanah menyuburkan tanaman dan menjadikan akar tanaman itu lebih mudah untuk menyerap mineral-mineral yang ada di dalam media tanam tersebut seperti itu dan terima kasih selamat menikmati